Hai, kita kembali dalam materi pembelajaran untuk matakulah limbah dan energi terbarukan. Kita telah mempelajari tentang anaerobic digester dalam materi sebelumnya, maka sekarang kita akan lanjut untuk mempelajari tentang desain dari anaerobic digester. Berikut ini merupakan klasifikasi teknologi dari anaerobic digester. Untuk teknologi anaerobic digester ini sendiri dibagi atas beberapa jenis berdasarkan pada beberapa kondisi. Yang pertama, jika dilihat pada kandungan total solidnya, maka bisa dilihat berdasarkan sistem kering maupun sistem basah. Sistem basah ini ada pencampuran dengan air, di mana antara sampah dan air itu adalah satu berbanding dua yang masuk ke dalam reaktor. Sementara untuk sistem kering, cenderung dengan air yang sedikit bahkan tidak menggunakan air. Klasifikasi yang berikutnya adalah berdasarkan metode pengepanan, yaitu ada yang batch dan continue. Seperti kita ketahui, batch itu artinya proses tersebut dijalankan sampai dengan selesai baru kemudian bisa masuk sampah yang baru. Sementara continue, maka dia akan selalu dapat menerima sampah dalam waktu tertentu. Untuk batch ini contohnya adalah tipe garasi, ini juga merupakan salah satu tipe yang merupakan sistem kering. Sementara untuk sistem yang continue, floating dome, tubular, dan fixed dome, itu merupakan sistem basah. Sementara untuk klasifikasi yang lain dari teknologi anaerobic digester ini adalah berdasarkan pada jumlah reaktor. Jika reaktor yang digunakan adalah satu tahap, maka seluruh proses, proses anaerobic itu berlangsung di dalam reaktor tersebut. Sementara jika kita menggunakan yang dua tahap atau dua reaktor, maka di salah satu reaktor itu, maka proses asidogenesis terjadi, daripada reaktor yang lain terjadi proses metanogenesis. Sekarang kita akan melihat lebih jauh tentang perbedaan antara sistem kering dan sistem basah. Gambar yang ada di kanan ini, di atas adalah skema untuk sistem kering, yang bawah adalah skema untuk sistem basah. Ini adalah model gambar untuk sistem garasi, yang ini untuk sistem yang dome. Perbedaannya sebagai berikut, jika dilihat dari kandungan terpak total solid di dalam air, maka untuk sistem kering total solidnya adalah kurang dari 16%, dan sistem basah itu antara 22% sampai dengan 40%. Jika dilihat dari kandungan air di dalamnya, maka pada sistem kering, air lindi yang ditimbulkan dari sustrat akan direskulasikan ke dalam digester untuk mencapai kelembapan yang optimum. Jadi artinya definisi kering itu bukan kering sama sekali, dia masih mengandung air dalam jumlah yang tertentu, tetapi dibatasi tidak seperti pada sistem basah, di mana pada sistem basah dioperasikan dengan ternyata pengadup sustrat bercampur dengan air. Kalau kita lihat pada gambar, untuk poin nomor 2 ini, di sini ada percolate liquid distribution. Jadi di sini air yang dihasilkan dari sini, dari dalam proses di reaktor, itu akan diputar kembali dan dikembalikan ke dalam sistem. Sementara pada sistem skema, sistem basah, di sini jumlah air yang dibutuhkan bahkan sampai 90% sampai dengan 95% bagian dari reaktor ini adalah air. Mengingat tadi kita lihat bahwa perbandingannya adalah 1 banding 2. Perbedaan berikutnya adalah dari ukuran substrat. Ukuran substrat untuk sistem kering tidak terlalu kecil, dan tidak membutuhkan pompa untuk memasukkan substrat ke dalam digester sehingga dibutuhkan energi yang lebih kecil. Untuk sistem basah, membutuhkan pre-treatment untuk memperkecil ukuran substrat, jadi caranya adalah dengan cara kita harus mencacah terlebih dahulu sebagai pre-treatment sebelum bisa masuk ke dalam reaktor. Kemudian, kebutuhan air pada sistem kering tidak terlalu besar, hanya butuh 0,06 m3 per ton sampah, sementara pada sistem basah membutuhkan 0,05 m3 per ton sampah, jadi sampai ke 10 kali dari jumlah sistem kering. Bahkan sistem kering pun bisa tidak membutuhkan penambahan air. Perbedaan berikutnya dilihat dari campuran. Untuk sistem kering, membutuhkan pencampuran dengan limba lain, misalnya disana ditambahkan sampah daun, serbuk kayu, untuk mendapatkan rasio C per N yang optimum, sementara pada sistem basah, dengan kondisi yang ada, harus dihindari keberadaan dari pengganggu, seperti plastik, logam, dan batu. Sistem kering dioperasikan secara batch, dengan sistem buka-tutup, seperti yang disampaikan, sementara untuk sistem basah, dia menggunakan sistem kontinu, yang betul-betul tertutup, dan di dalamnya dilengkapi dengan sistem pengaduk. Sistem kering memiliki potensi bau saat pintu digeser, sementara pada sistem basah, tidak akan menghasilkan bau jika tidak ada kerusakan, artinya ketika rusak baru kita bisa menarikkan bahwa itu ada, berarti dia ada yang bau. Ketika kita mencium bau, bisa terjadi adalah kerusakan pada reaktornya, karena ini benar-benar tertutup. Pipa yang ada itu tujuannya untuk tujuan masing-masing. Pipa di atas, permukaan, untuk memasukkan pengaduk, menempatkan pengaduk, maupun untuk sebagai saluran pekeluaran biogas misalnya. Sementara pada bagian dasarnya ini, sudah tertutup juga, kecuali nanti akan dikeluarkan cairannya. Sistem kering ini tidak menghasilkan digested cair, sehingga mengurangi biaya penanganan digested. Sementara sistem basah jelas, karena dia menghasilkan digested yang melakukan pengeringan jika kita ingin menggunakan digested keringnya. Sementara kalau kita menggunakan yang cairnya untuk pupuk cair pun bisa asal tidak masuk ke badan air. Ini adalah perbedaan antara sistem kering dan sistem basah. Nah, sekarang mari kita lihat jenis-jenis teknologi. Jenis-jenis teknologi dari pengolahan dengan menggunakan aerobic digester. Pilihan desain dari aerobic digester dasar ini dipengaruhi oleh kesesuaian teknis, efektivitas biaya, pembangunannya, pengadaannya, serta ketersediaan keterampilan dan bahan lokal untuk penyiapan bangunannya. Jadi, untuk aerobic digester ini memang tidak semuanya bisa kita dapatkan dalam bentuk tubular yang sudah jadi. Tetapi banyak juga yang memang kita harus membangun langsung di tempat, dengan desain ukuran yang sudah kita perhitungkan sebelumnya. Yang sering digunakan di negara-negara berkembang ada jester fixed dome, floating dome digester, dan digester tubular, yang semuanya adalah sistem kontinus dan basah. Ketika jenis-jenis tidak mahal dibangun dengan bahan desain lokal, mudah ditayani, tidak memiliki banyak bagian yang bergerak dan karenanya kurang rentan terhadap kegagalan, jadi bisa terhindar dari kegagalan. Ini adalah gambaran sistem asik untuk klasifikasi digester yang dibutuhkan. Memang yang warna-warna putih ini jarang ada, bahkan mungkin tidak ada dengan teknologinya. Jadi, kita mungkin jalur yang hitam yang kurang lebih akan mirip dengan gambarnya sebelumnya. Kalau kita tuliskan solid content-nya, mana yang kering, mana yang basah. Kemudian, feeding mode-nya ada yang batch, ada yang continuous. Temperaturnya, untuk yang batch ini mesopili, kontinus juga mesopili, jumlah stages-nya ada, ini one stage, satu stage juga teknologinya, ada garage type untuk yang kering dan batch, sementara untuk yang basah kontinus ini floating drum, fixed dome, dan juga balloon type atau tubular. Sekarang, kita masuk untuk membahas masing-masing jenis dari digester tersebut. Yang pertama adalah jenis fixed dome digester. Ini modelnya, ini gambar untuk yang fixed dome digester. Jadi, bentuknya kubah yang tertutup, tidak bergerak, dia rigid. Gasnya juga rigid, artinya tidak akan keluar, jika tidak kita buka pipanya, tidak akan masuk ke sela-sela. Dan lubang perpindahan, ini adalah compensation tank, disebut juga, juga dinamai compensation tank. Ini adalah lubang perpindahan untuk mengalurkan overflow. Instalasi fixed dome ini disarankan untuk memiliki situasi di mana teknik si biogas berpengalaman dengan keterampilan teknis khusus dalam konstruksi tersedia. Ya, karena bentuknya ada dome, kubah, sehingga bangunannya pun harus disewa sedemikian rupa agar bisa menahan kondisinya. Jadi, bentuk dome ini merupakan bentuk yang cukup baik untuk menahan beban di atasnya. Dan konstruksinya dibuat sedemikian rupa untuk mencegah kebocoran gas yang terjadi di dalam ini. Gasnya harus disimpan di bagian atas reaktor, ya ini tempat untuk penyaluran gasnya, karena gas akan berada di atas permukaan. Nah, ketika kondisinya ditutup, ya ketika dengan katup gas ini ditutup, maka produksi gas meningkat, tekanan gas di dalam digester ini akan mendorong digestat ke tangki kompensasi. Ini akan masuk ke sini digestatnya. Ketika katup gas terbuka untuk menahan gas, maka tekanan gas turun dan sejumlah lumpur mengalir kembali dari kompensasi tank ke dalam digester. Jadi, kalau ini dibuka kan ini berkurang di gasnya, maka ini akan mengalir lagi ke sini. Ketika dia ditutup, gasnya berkembang, kemudian nanti akan mengalir lagi ke sini. Ada beberapa kelebihan dan juga keterbatasan atau kekurangan dari proses penggunaan sistem fixed dome ini. Kelebihannya biaya kontrusi relatif rendah, memiliki umur pakai yang panjang, jika dikonstrusi pelarai dengan baik, kontrusinya menghemat area yang digunakan untuk menjaga defluktuasi temperatur, dan sangat sederhana, tidak menggunakan pelatan mekanis yang bergerak, serta potensi timbulnya bau sangat kecil. Kita biasa menghindari terjadinya, yang penting tidak bocor ya. Ini kalau benar itu tidak akan masalah. Ini bentuknya seperti iglo, kalau kita lihat ya. Seperti iglo, nanti dia akan tertutup, ditutupi oleh tanan, sehingga dipastikan aman. Nah, keterbatasannya adalah, perlu ada tanah galing memastikan bahwa konstruksinya kedap gas, artinya gasnya tidak akan keluar. Karena gasnya berfuktuasi, tergantung volume gas yang tersimpan, dan adanya potensi kebacaran gas, itu juga perlu dihindari. Sehingga bangunannya ini, karena ini dibuat secara alami, tidak ada kualiti kontrol dari pabrik, sehingga insinyur ataupun teknisi ataupun yang bekerja di sini, harus bisa memastikan tidak terjadinya kebacaran gas. Ini modelnya di luar negeri, ini di Lesotho, di selatan Afrika, ini di Indonesia. Ini di Indonesia, fix dome yang sudah ada dibangun. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah floating drum digester. Digester tipe ini terdiri dari digester berbentuk silinder dengan bagian atas untuk menyimpan gas. Bagian atas ini untuk menyimpan gas yang dapat mengapung mengikuti volume gas. Yang tertampung digester umumnya dibangun di bawah tanah, ini bagian yang tertampungnya di bawah tanah, sedangkan alat floating gas holder ada di atas tanah. Flexible gas holder drum. Ukuran desain floating drum fleksibel dengan ukuran digester biasanya berkisar antara 1-3-50 m3. Ini modelnya. Apa yang kekurangannya? Untuk terbatasannya. Kelebihannya dia yang sederhana dan mudah. Volume gas yang tertampung terlihat dengan jelas, bisa dilihat. Tekanan gasnya konstan, konstruksinya mudah karena desainnya sederhana, dan apabila terjadi kesanan kontrasi tidak menyebabkan masalah besar terhadap operasional dan produksi biogas. Hanya saja biaya materialnya tinggi, terutama jika konstruksinya terbuat dari drum baja. Ini contohnya, ini terbuat dari drum baja. Ini modelnya. Memiliki umur pakaian yang lebih pendek dari fix dome, karena adanya potensi korosi, karena kita menggunakan baja ataupun besi, sehingga memiliki potensi korosi di mana limbah yang akan masuk juga dalam beberapa waktu akan menjadi asam, maka ini umur pakaiannya akan lebih kecil dibandingkan fix dome. Model yang berikutnya adalah sistem dengan penggunaan tubular digester. Tubular digester atau gas plant ini terdiri dari kantong plastik atau karet tahan cuaca berbentuk longitudinal yang berfungsi sebagai digester dan penampung gas dalam satu wadah. Jadi dalam waktu ini ada digesternya dan juga penampung gasnya. Gasnya disimpan di bagian atas balon dari tubular ini. Manfaat dari digester ini adalah mereka dapat dibangun dengan biaya rendah dan adanya prefabrikasi tersandarisasi. Ini bisa nih. Jadi kayak bentuknya itu seperti... Aduh, kalau saya dulu waktu kecil itu ada satu tempat dari ledeng. Kita ada tempat ledeng umum di rumah. Yang di bawahnya itu ada tempat penampungan airnya. Modelnya seperti ini kurang lebih. Selain itu, pemasangan di bawah tanah yang dangkal membuat ini dapat digunakan di daerah dengan permukaan air tanah yang tinggi. Jadi dia tidak akan mencemari, diperkirakan seperti itu. Namun, dia cukup rapuh. Jadi relatif tingkat usianya hanya 2-5 tahun. Itu jadi hal yang sedikit memberatkan apabila setiap 5 tahun sekali, 2-5 tahun sekali kita harus memperbaiki dari digester ini. Tapi bagaimana kekurangan dan kelebihannya? Kelebihannya dia, biaya konstruksinya rendah. Mudah ditransportasikan. Konstruksinya sangat mudah. Kita tidak perlu membangun karena sudah ada bahannya. Pada iklim tropis, temperatur mesin fluk dan mudah dapat tercapai di dalamnya. Pengosongan dan pemeliharaannya sederhana dan konstruksi buah tanahnya sedikit. Sehingga cocok terdapatkan pada airnya dengan muka air tanah yang cukup tinggi. Jadi tidak bukan yang dalam. Nah, kekurangannya, lifespannya rendah 2-5 tahun. Dan rentang terhadap kerusakan. Ini bentuknya kayak balon gitu ya. Material digester seringkanya tidak dapat dibuat dari bahan-bahan lokal. Ini kadang-kadang tidak bisa dibuat. Kalau kita bilang di Indonesia apakah bisa dibuat, saya kurang tahu. Tapi jarang juga ini ada di bahan lokal. Tekanan gas rendah sehingga membutuhkan tambahan berat. Dan ada skam yang terbentuk di permukaan digester selama prosesnya tidak dapat disisikan. Jadi karena di dalam, tersebutnya untuk mempersikannya. Dan kalaupun ada lumpur di dalamnya tidak dapat dibersikkan secara periodik. Karena tadi ini sepertinya full tertutup ini. Hanya ada lubang-lubang khusus yang disiapkan untuk menyalurkan gas atau maupun memasukkan limbahnya. Nah ini tadi yang kita sudah bahas sedikit di awal tentang tipe garage atau tipe garasi. Dijester garasi. Dimana ini merupakan tipe untuk digester yang sistemnya adalah batch dan juga sistem kering. Nah disilahnya disebut pencernaan kering atau pengolahan kering. Sebenarnya tidak murni kering karena masih dikasih air di sini. Karena mikroorganisme, bakteri yang kita harapkan akan dapat mengelah ini limbah secara anaerobik itu membutuhkan air sebagai lingkungan yang bisa mempertahankan kehidupan mereka. Dan kenapa disebut sebagai pencernaan kering? Karena mengacu pada kandungan daripada tan totalnya yang tinggi di atas 15% di dalam kandungan limbah ini. Ini ada gambarnya. Ini contoh dry digestion pilot plant di kumasi Ghana. Nah kelebihannya adalah disini sederhana. Kebutuhan airnya sangat sedikit dan penanganan digestatnya lebih mudah karena kering digestatnya. Tidak berbentuk basah. Karena kalau basah tadi punya potensi pencemaran yang baru. Keterbatasannya memerlukan inokulasi bakteri setiap batch. Tentunya kalau kita menggunakan sistem yang kontinu, kita hanya butuh inokulasi bakteri di awal saja. Mengkondisikan agar reaktornya bisa menerima limbah. Dan di dalamnya itu bakterinya sudah cukup untuk bisa menerima limbah yang akan masuk. Tapi kalau sistemnya batch maka mau tidak mau, begitu beres, selesai, bersih, maka kita harus tambahkan yang baru dan bakterinya pun belum ada di sekitar sini. Kita harus tambahkan, kita harus inokulasi lagi untuk selanjutnya dia akan ditumbuhkan di sana untuk membantu dalam pengomposan. Nah maaf, aneh aerobik. Nah sekarang bagaimana kita memilih jenis digester? Di negara yang berkembang, pemilihan desain itu sebagian besar ditentukan oleh desain yang berlaku. Yang ada terbukti di wilayah tersebut bahwa itu aman. Jadi sudah ada, biasanya pabrikan ataupun promosi-promosi dengan pelajaran ataupun informasi yang diberikan itu pun tergantung dari kondisi iklim, ekonomi, dan substrat khususnya. Jadi yang memang sudah biasa dipakai itu akan lebih baik. Nah pertimbangan yang lainnya adalah pertimbangan seperti secara teknis. Mungkin ada SNI-nya kalau di Indonesia atau aturan perundangan di negara-negara lain, ada standar baku yang harus diikuti, yang memang sudah terbukti bisa dipakai seperti pada bagian pertama. Kemudian perlu dia dilihat untuk kondisi teknis kita, daerah kita. Apakah air tanah dangkal, air tanah dalam, apakah dia kondisinya itu tanahnya bisa tidak geser, bukan tanah bergeser dan sebagainya. Itu akan menjadi persyaratan teknis ketika kita akan menggunakan aerobik degeser di sistem di situ. Lokasinya itu dia, jarak antara dapur dan kandang ternak. Kenapa ini penting? Karena kan produk kita adalah gas yang akan digunakan, salah satunya digunakan di dapur. Nah sekarang kalau misalnya dapurnya jauh, maka kita perlu pipa yang panjang dan kesulitan. Kandang ternak sebagai sumber dari limbahnya pun harus dikondisikan sehingga bisa masuk kotorannya ke dalam sistem dan apa harus melalui jalur yang cukup panjang. Itu kan akan merepotkan ya. Bahkan bisa menimbulkan pencemaran tambahan di perjalanan itu. Baru kemudian ketersediaan air dan bahan baku seperti pupuk kandang, sampah dapur, dan biomasa yang berbentuk layan dan buangan sanitar. Jadi harus diperhatikan, ini juga makanannya, artinya dalam kotoran-kotoran makanan ini adalah feedstocknya yang bukan digunakan. Bagaimana kondisinya? Kita membutuhkan kondisinya seperti apa? Kekurangan dari nutrisinya apa? Kalau bisa kita uji dengan limbah karakter ini, sehingga kita bisa tahu bahwa mode pembangkit yang betul-betul cocok untuk digunakan dengan melihat berbagai pertimbangan-pertimbangan ini. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus perencanaan anaerobic digester untuk tipe fixed dome sistem basah untuk mengolah sampah organik yang dibuang dari sebuah sekolah asrama yang digunai oleh 250 murid dan 50 staff. Untuk asumsi yang digunakan, yang pertama air yang ditambahkan dalam setiap kali limbah ini dimasukkan adalah 2 kali lipat dari sampah yang akan diolah. Asumsi berikutnya bahwa timbulan sampah organik rata-rata orang di sana adalah 0,2 kg sampah per hari. Sampahnya terdiri di atas kulit buah, sayuran, sisa makanan dari kantin yang memiliki kandungan total solid 20% dan volatil solid 80%. Asumsi berikutnya yang digunakan adalah waktu detensi, adalah 30 hari, seperti yang kita pernah pelajari, waktu detensi ini maksimal adalah 40 hari. Maka berapakah volume reaktor yang dibutuhkan dan jumlah biogas yang dihasilkan? Itu pertanyaan pertama dan kedua. Yang ketiga, jika kita akan gunakan jumlah biogas tersebut untuk memasak, maka berapakah kompor yang bisa digunakan dengan asumsi memasaknya adalah 4 jam untuk tiap kompor? Jadi ada 3 pertanyaan, kita akan bahas satu per satu, kita akan buat urayannya di dalam slide yang berikut. Untuk menghitung reaktor yang digunakan, ada langkah perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menghitung dulu jumlah timbulan sampah berdasarkan informasi yang tadi sudah disampaikan. Ada 300 orang, dikali dengan 6,2 kg per orang per hari, maka kita akan temukan 60 kg per hari timbulan sampah organik untuk seluruh orang yang ada di asrama tersebut. Dari sejumlah ini, kita akan menghitung berapa konsentrasi substratnya. Berapa total solid dari 60 kg sampah? Ada 20% dari 60 kg sampah ini adalah total solid. Jadi kalau kita hitung, ada 12 kg solid. Ters di dalam sampah tersebut. Kemudian, berapa volatil solid? Nah, kita ambil di sini ada 80% dari total solid. Dari 12 kg total solid, ada 9,6 kg itu adalah volatil solid. Nah, air yang akan digunakan adalah air bersih, sehingga dianggap tidak akan mengandung volatil solid tambahan. Jadi kalau seandainya yang kita gunakan adalah air sungai yang mengandung banyak solid, ataupun kita ambil air kandungan air laut, barangkali mungkin air-air yang jenis yang lain yang tidak bersih, maka seharusnya volatil solidnya harus ditambahkan di sini. Kita uji dulu baru kita tambahkan. Nah, berdasarkan informasi nomor 1 dan 2, maka kita bisa menghitung, memperkirakan berapa volume digesternya. Untuk volume digesternya, kita akan asumsikan bahwa volume digesternya 180 liter. Dari mana 180 liter? Ini adalah penjumlahan antara 60 kg sampah yang masuk ditambah dengan jumlah air. Jumlah airnya adalah 2 kali dari 60 kg. Itu berarti ada 120. 120 tambah 180 liter. Maaf, 120 tambah 180. 120 ditambah 60 menjadi 180 kg per hari. Lalu, kita asumsikan juga di sini, kita menggunakan pendekatan untuk masa jenis air, yaitu 1 kg per liter. Maka kita bisa hitung di sini menjadi 180 kg per liter, sorry, maaf, 180 liter per hari. Dikali dengan 30 hari menjadi 5.400 liter. Ini adalah jumlah atau volume dari digester yang akan kita desain. Selanjutnya, kita akan hitung laju beban organik. Organic loading rate atau laju beban organik yang didapat dari perhitungan akan dibandingkan dengan OLR kriteria desain sistem tanpa pengadukan, yaitu 2 kg volatil solid per meter kubik hari. Ini ada di dalam ketentuan maupun asumsi yang digunakan. Nah, kita akan hitung. Yang pertama, kita mulai dari menghitung laju alir sustrat yang ditambahkan. Volume sampah yang diolah ditambah volume air. Ini tadi ya, 180 liter per hari. Yang diasumsi 1 kg adalah 1 liter. Ini asumsi dari berat jenis atau masa jenis dari air. Kemudian, konsentrasi sustrat yang masuk dinyatakan oleh banyak yang volatil solid dalam 1 meter kubik sustrat. Konsentrasi sustrat yang masuk ini, dari 180 liter ini, berat volatil solidnya ada 9,6 kg. Nah, kalau kita dikalikan dengan 1000 liter, maka konsentrasinya adalah 53,3 kg volatil solid per meter kubik. Maka, organic loading ratenya adalah 180 liter per hari dikali dengan 553,3 kg volatil solid per meter kubik. Ini, konsentrasi sustratnya dikali dengan substrat dibagi dengan total volume. Volume air total yang ada, atau volume substrat total yang ada di dalam reaktor. Ada, kita perhitungkan, maka organic loading ratenya adalah 1,78 kg volatil solid per meter kubik hari. Ini, jika dibandingkan dengan standar dengan sistem tanpa pengadukan, maka dia berada di bawah. Kalau LR perhitungan lebih kecil dari LR kriterian, maka volume reaktor anaerobic register sebesar 5,4 meter kubik itu dapat diterima. Karena masih lebih kecil loading ratenya dibandingkan dengan desain loading ratenya yang akan kita rencanakan. Kita asumsikan ini 2 kg volatil solid per meter kubik per hari untuk sistem tanpa pengadukan. Kriterianya adalah sekian. Jadi, kalau lebih kecil, disini kan lebih kecil dari 2 kg, maka ya sudah, maka dia bisa masuk. Kita bisa diterima dengan angka yang ini ada. Selanjutnya, kita akan lihat dimensi pengumpul gasnya. Digester tipe fixed dome-nya didesain dengan perbandingan antara 75% dari total volume digester untuk pemersesan substrat dan 25% untuk menampung gas yang terbentuk. Maka, kalau kita hitung berapa dimensinya, maka volume yang dibutuhkan untuk pemersesan substrat adalah 5,4 meter kubik. Dan ruang penampungnya 1,8 meter kubik. Ini 25%. 25%-nya, kemudian kita jumlahkan sehingga total volume digesternya adalah 7,2 meter kubik. Jadi, kalau kita hitung 5,4 meter kubik itu hanya untuk bagian yang basahnya saja. Sementara kan, kalau kita gambarkan dalam fixed dome pada slide yang sebelumnya, dia harus ada ruang khusus untuk gas yang dihasilkan. Pertanyaan berikutnya yang akan kita jawab adalah berapa produk biogas dan gas metan yang dihasilkan. Diasumsikan, nilai produksi biogas dari sampah organik adalah 0,67 meter kubik per kilogram VSS. Dan jika kandungan metan pada biogas sebesar 60%, maka berapakah metan yang dihasilkan? Kita itu yang pertama. Gas metan ini 60% dari nilai produksi biogas. Artinya, 60% dari 0,67 meter kubik per kilogram volatil solid. Itu sama dengan 0,4 meter kubik per kilogram volatil solid. Kemudian, kita hitung berapa sih volume gas metananya. Volume gas metananya adalah 0,4 meter kubik per kilogram volatil solid dikali dengan jumlah volatil solid yang ada di dalam kandungan sampahnya. Yang sudah kita perhitungan sebelumnya. Ya, kalau kita hitung, maka jumlahnya menjadi 3,84 meter kubik. Kalau membiogasnya sendiri, ini 0,67 dikali dengan 9,6 dapat 64 meter kubik. Bagaimana dengan penggunaan biogasnya? Diasumsikan bahwa biogas digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak. Menurut literatur, rata-rata konsumsi gas oleh kompor itu 0,4 meter kubik biogas per jam. Jika produksi biogas ini kita terketahui dapatkan 6,4 meter kubik, maka jumlah sebanyak ini dapat digunakan untuk menyalakan 1 buah kompor selama 16 jam. Atau 4 kompor selama 4 jam. Ini tinggal kita bagi 6,4 dengan 0,4 meter kubik biogas per jam. Ini adalah konsumsi biogas pada kompor. Jadi kalau kita punya sejumlah sampah yang tadi sudah kita perhitungkan, kemudian kita hitung potensi berapa volume gas metananya, kita bisa mendapatkan hasil sebagai berikut ini. Langkah-langkah yang ada ini bisa membantu kita untuk menentukan tadi berapa ruang yang dibutuhkan dan berapa banyak kompor misalnya kalau kita ingin memperhitungkan hal yang ini. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini, penentuan teknologi anaerobic register itu disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat tadi ya, bahwa ada ketersediaan teknologi, materi dan tenaga ahli, beberapa pilihan teknologi, ada yang sistem bahasa dan kering, ada metode batch, ada continue, ada satu tahap, dua tahap. Di mana setiap teknologi yang ada tadi, yang empat jenis yang kita sudah sampaikan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan teknologi yang akan kita gunakan. Lalu bagaimana dengan perkiraan kebutuhan reaktor? Kita butuh data-data seperti timbulan sampah, karakteristik sampah. Kebutuhan reaktor kemudian dapat dihitung menggunakan kriteria desain yang ada sebagai standar. Tentunya kita sesuaikan juga dengan wilayah Indonesia. Hasil perhitungan berupa volume reaktor kemudian bisa dicek ulang menggunakan kriteria desain laju beban organik. Karena kalau hasilnya tadi sudah sesuai dengan laju beban organik, maka sudah sesuai. Kalau tidak, maka harus ada yang dikoreksi atau diganti asumsinya sehingga mendekati dari wilayah. Demikian materi tentang Arabic Digester yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui media yang ada. Bagi yang mengikuti kelas dengan saya, Anda bisa masuk ke forum yang telah saya siapkan. Terima kasih. Sampai ketemu dalam materi yang lainnya.